Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengosongkan data C ya Tapi kayaknya ini khusus untuk yang data C nya itu misalnya penuh gitu ya atau mungkin data C nya itu misalnya storage nya itu space nya itu banyak gitu ya Misalnya space aslinya misalnya 250GB tapi kalian gak nge-install apa-apa atau mungkin aplikasi yang di-install nya sedikit tapi data C nya penuh ya Kemungkinan itu mungkin ada virus atau mungkin ya mungkin itu hanya file yang sampah-sampah doang gitu ya atau mungkin file-file yang tidak terpakai ya Atau mungkin ya pokoknya ya pokoknya file tidak terpakai gitu ya dan disini kita akan langsung saja buka file explorer atau mungkin ya Windows Explorer atau apapun itu disini kita akan ke data C misalnya disini kita akan klik gitu ya atau mungkin kalau misalnya kalian mau langsung diskusi gitu ya Misalnya begini dan itu tidak akan muncul kalau misalnya kalian mau kosongin data C nya cukup tinggal klik data C nya ya kan Disini kita akan drive tools dan disini kita akan clean up ya yang di format kalau di format ya nanti bakal kehapus juga ya Nah disini kalian bisa melihat disini total amount space you gain yaitu atau mungkin nanti yang bakal didapatkan gitu setelah menghapus ini adalah 23,8GB ya Nah tapi kalau misalnya kalian mau lebih apa lebih detail lagi atau mungkin yang lebih banyak lagi gitu ya biar space nya biar makin kosong juga Kalian bisa klik yang ini clean up system file saya tapi aku sekalian as admin atau mungkin kan harus masuk menggunakan akun administrator jadi kalau misalnya kalian pakai akun gas itu nggak akan bisa ya dan sini kita akan tunggu sampai ini kalkulatingnya atau mungkin menghitungnya beres ya dan udah beres eh tunggu tadi 25 ya tuh presen ini jadi lebih kecil ya nggak sih 23 ya tadi ya enggak tahu ya saya lupa 20 ya 23 jadi 25 ya kan dan kalau misalnya kalau kalian update Windows itu mungkin kalau misalnya update Windows nya itu misalnya udah lama banget misalnya kalian dua tahun gitu ya baru update Windows atau mungkin ya update Windows itu setelah dua tahun tuh jadi gede gitu ya dan itu nggak kalian bersihin sebulan sekali atau mungkin dua bulan sekali itu bakal jadi banyak gitu ya ya dan ini juga bisa kalau misalnya yang gede-gede kayak begini ini biasanya adalah tempo kode files ya atau mungkin nantilah saya akan tunjukin setelah ini misalnya kita akan checklist semua nanti akan ya di sini nanti akan muncul ya 25 giga kita akan scroll up udah setelah semua dari sini kita akan oke ya dan sini kita akan delete files dan oh ya satu lagi kalau misalnya kalian di sini 25 giga itu belum termasuk Windows old ya kalau misalnya kalian kan misalnya kalian Windows old itu jadi file yang ditumpuk gitu ya file Windows gitu ya jadi kalau misalnya kalian nginstallnya nggak menghapus data C atau mungkin Windows old nya ditumpuk jadi nginstallnya ditumpuk tanpa menghapus data gitu ya itu nanti akan lebih gede lagi kalau misalnya ada Windows old biasanya Windows old itu ya tergantung juga sih ya kalau misalnya data C yang dulu 100 giga ya 100 giga gitu ya bakal kepake gitu untuk Windows old doang dari sini kita akan delete file saja ya kan nah tapi yang tadi itu yang 100 giga itu yang saya maksud adalah itu file-nya itu adalah file datanya jadi kalau misalnya file datanya 100 giga ya 100 giga jadi ya akun usernya gitulah ya isinya pokoknya kayak gitulah intinya dan sini kita akan menunggu sampai beres ya Oke Pak jadi nanti setelah si kotak yang tadi hilang gitu kan nanti di sini akan terlihat gitu ya nambah yang free nya itu jadi 149 giga atau ya kita buletin aja lah 150 giga ya dan mungkin ini sedikit tambahan untuk kalian pengguna Windows 10 ya di sini kita bisa ke setting mungkin ini untuk 10 Windows 8 sama 7 kayaknya enggak ada deh yang fitur yang kayak gini dan sini kita akan ke ini ke sistem ya sistem dari sini kita akan ke storage ya dan kita di storage ini kita akan bisa melihat misalnya disini kita akan klik misalnya kalian mau yang pakai yang mana nih kalian misalnya mau yang data D atau data C nah tapi biasanya untuk file yang temporary atau mungkin file sementara atau mungkin ya istilahnya case atau mungkin orang-orang biasa nyebutnya cace ya di sini kita akan klik saja yang data C dan sini kita akan menunggu sampai si loadingnya ini atau mungkin loadnya ini beres ya selalu sampai keluar semua nah disini kalian bisa melihat gitu ya temporary filesnya disini kalian bisa hapus kalau misalnya kalian mau gitu 10gb lumayan itu kan bisa mengosongkan 10gb nah tapi yang harus kalian ingat gitu ya dalam temporary files ini walaupun kalian bisa menghapus kalau 10gb misalnya ya kalau contohnya kayak begini dari sini kita akan remove ya Nah kalau misalnya kayak temporary files kayak begini itu kan biasanya case gitu ya di ini kalau misalnya 10gb ini kan saya cuman download-an doang ya kan nah tapi kalau misalnya yang di ini tuh misalnya contohnya misalnya kalau misalnya kalian ya kalau misalnya kalian punya file yang cc-nya itu teman-teman kepalanya itu 30gb ya dan kalian hapus dan nanti bakal jadi 30gb lagi atau mungkin bisa jadi lebih karena yang namanya cc-nya atau mungkin cc-nya itu pasti ada gitu ya Cuma saya nggak tahu sih dibacanya tuh cc atau mungkin kese kalau ngasih kes jadi bacanya cuma saya nggak tahu dibacanya kayak gimana dan sini kita akan kembali saja ya kan nah disini kalau misalnya kalian mau nge-uninstall aplikasi atau mungkin games atau mungkin yang lainnya atau mungkin dokumen misalnya disini tersekerah itu tersekerah kalian dan yang lain-lainnya dan nanti di sini kalian bisa melihat 160gb yang kosongnya lumayan gitu dari 260gb ya dari 250gb tetapi tutorial ini khusus untuk kalian yang punya data c yang misalnya data c-nya gede gitu misalnya kayak saya ini 250gb tapi nggak diinstal apa-apa dan aplikasinya nggak terlalu banyak itu tapi kok tiba-tiba penuh gitu atau mungkin tiba-tiba merah gitu ya Nah tapi itu untuk yang itu ya kalau misalnya tutorial ini tapi nanti saya juga akan bikin gitu kalau misalnya tutorial tutorial yang selanjutnya mungkin ya di dua hari kedepan bagaimana cara mengatasi data c- yang penuh dengan cara penambah storage dari storage luar ya tapi kalau misalnya storage-nya dari SSD misalnya ditambahkan harddisk itu nggak bisa karena ini kan saya kan ada dua harddisk nih jadi sini harddisk 1 yaitu SSD dan harddisk kedua yaitu harddisk gitu harddisk normal dan nanti mungkin saya akan bikin ya tutorialnya bagaimana cara misalnya dari data c- misalnya storage-nya misalnya dipindahin 100gb ke data c- ya dan ya jadi cukup segitu doang untuk video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya kaya datuk keberkasihan dan thanks for watching bye bye